Intro Halo Sobat Balap FBS Racing Indonesia Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan sebelum lanjut ke video pembahasan alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami selanjutnya Tentunya kalian sudah menyaksikan tentang gelaran laga persahabatan antara Wijaya Racing Kediri melawan Tekno Tuner Laga yang berlangsung menegangkan ini rupanya tidak bisa digelar untuk mempertemukan MXFFA Wijaya Racing dengan Ninja FFA Tekno Tuner yang dimana hal ini dikarenakan adanya trobel pada sektor mesin pada Ninja Tekno Tuner ketika Rian Me'e melakukan running di sirkuit internasional Sentul sebelum res Dan hal ini pun mengharuskan Tekno Tuner kembali mengalami kalah persekot untuk kedua kalinya setelah beberapa waktu lalu tidak bisa melakukan laga sesuai jadwal yang telah disepakati oleh kedua tim besar ini Nampak sekali dalam laga yang penuh ketegangan ini kedua tim menunjukkan keseriusannya untuk menggelar laga persahatan dengan persiapan motor yang sangat matang layaknya Wijaya Racing yang sudah menunjukkan kualitas balapnya untuk beradu kecepatan melawan Tekno Tuner dengan ciri khas motor balapnya yakni MXFFA 400cc Meski laga ini tidak bisa mempertemukan Ninja FFA Tekno Tuner dengan MXFFA Wijaya Racing namun kita bisa melihat dari kecerdikan sang Adit Koko ketika melakukan running di lintasan balap lurus Sentul kemarin Dalam running pertama yang telah dilakukan oleh Adit Koko kemarin rupanya hal ini menarik perhatian para penikmat balap lurus drag bike dimana seperti kita tahu bahwa Adit Koko juga sudah mengetahui bahwa Ninja FFA Tekno Tuner mengalami trobel pada sektor mesin namun Adit Koko tetap melakukan setting MXFFA di Sentul yang tentu hal ini sangat mempengaruhi hasil tim pada motor balap Wijaya Racing Namun dari sinilah kecerdikan Adit Koko diketahui bahwa pada saat melakukan running 500 meter Adit Koko tidak memaksimalkan power dari MXFFA Wijaya Racing yang dimana hal ini akan membuat kebocoran best time pada motor Wijaya Racing yang dimana Wijaya Racing masih akan menggelar laga kedua dengan Tekno Tuner di jatim mendatang Tentunya laga yang akan kembali mempertemukan Wijaya Racing dengan Tekno Tuner di jatim mendatang tim bakal menjadi laga yang paling dinantikan atas bertemunya kedua mekanik spesialis 2 tak dan 4 tak di kelas FFA 500 meter lantas siapa tim yang bakal menjadi rajanya trek panjang 500 meter di musim ini silahkan tulis pendapat anda tanpa harus menjatuhkan satu sama lain dan jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.